Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita lanjutkan lagi Ini Kita sudah halaman 17 ya Untuk buku Tematik kelas 6 Ini adalah tema 4 Kita lanjutkan Untuk pembahasan tema yang lain ada disini Ini kita sudah dapat Dua video Ini adalah video ketiga Tetap Tema yang kedua dan ketiga Jadi Di video sebelumnya belum sampai selesai Pembelajaran yang kedua Oke langsung saja Saya baca ulang lagi ceritanya Sahabat tak terpisahkan Hani dan Dwi Telah berteman lama sekali Sejak belum bersekolah Mereka sering menghabiskan waktu sore hari Untuk bermain bersama Semua tahu bahwa Hani dan Dwi Tak terpisahkan Hani dan Dwi tak terpisahkan Persahabat mereka Tetap terjalin rat Sampai kini Mereka telah duduk di kelas 6 Di sekolah yang sama Dulu Banyak teman yang meragukan Bahwa persahabatan Hani dan Dwi Akan bertahan lama Karena latar belakang keluarga mereka Jauh berbeda Hani adalah anak seorang Pengrajin Batik yang sukses Batik yang sukses Walaupun Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat Mereka sudah memiliki beberapa cabang Ya toko batik di kota untuk memasarkan batik Ya kita lanjutkan Ini sampai sini Mereka sudah memiliki cabang Toko batik di kota untuk memasarkan batik Karya mereka Pegawainya juga semakin banyak Sementara Dwi adalah Anak seorang penjual kue yang sederhana Ketika kecil dulu Tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue Ke para pekerja Di pendopo batik milik orang tua Hani Di sana Hani berkenalan dengan Dwi Ya waktu kecil dulu Mereka sangat menikmati saat-saat itu Namanya anak-anak Perbedaan latar belakang Tak dirisaukan Permanen mereka tetap as Tetap saja asik Peta umpet Peta congkok Rumah-rumah Atau masak-masakan Ya Tetapi yang membuat persahabatan mereka Pertahan lama Adalah sikap Hani dan Dwi Yang saling menghargai satu sama lain Hani tidak pernah menganggap dirinya Berbeda dengan Dwi Bahkan Dwi yang bermain Ke pendopo Batik Hani Bukan hanya Bukan hanya Dwi yang bermain Di pendopo milik Hani Tetapi Hani pun tak sungkan bermain Ke rumah sederhana milik keluarga Dwi Ya malah menikmati Makan siang atau makan Ya menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi Memang ibu Dwi pandai memasak Namanya juga penjajah kue Pasti pandai juga membuat aneka masakan Hani justru senang Berdekatan Dengan kesederhanaan suasana keluarga Dwi Acara makan bersama selalu Ramai penuh cerita Penuh cerita Karena semua hadir dengan kisah masing-masing Sebaliknya Ketika Dwi bermain ke rumah Hani Tidak dirasa minder sedikitpun Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga Memperlakukan Dwi super istimewa Karena Dwi anak penjajah kue Santai saja Dwi membaca Baca koleksi buku cerita Hani Di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal-hal lain Kadang-kadang Dwi pun Ikut membantu keluarga Hani Harus melipat Batik dan memasukkannya ke dalam plastik Sebelum siap dikirim ke toko Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya Walaupun punya banyak pegawai Hani dan saudarnya tetap terlibat Untuk membantu usaha orang tuanya Membantu sesuai Usia dan kemampuan Terlihat bahwa mereka meraih sukses Terlihat bahwa mereka meraih sukses Memang karena kerja keras Begitulah sahabat Tidak ada kata-kata yang perlu dijawabkan Untuk menyatakan sayang pada sahabat Hanya perlu sikap yang tulus Tidak pandang perbedaan Saling menghargai Saling belajar Rasa sayang yang tulus Pada sahabat akan membentuk Pertemanan yang indah Dan tak terpisahkan Berdasarkan cerita di atas Diskusikan pertanyaan berikut ini Apa perbedaan yang terlihat Antara Hani dan Dwi Perbedaan yang terlihat adalah Tingkat status sosial Status Sosial Ya Hani Dari keluarga sukses Secara ekonomi ya Dari Keluarga Yang Secara ekonomi Sukses Ya Sedangkan Dwi Dari Keluarga sederhana Sederhana Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi Ya Sikapnya sewajarnya Bersikap Sewajarnya Ya Dwi tetap dianggap teman Dwi dan Hani Ya Hani tidak membeda-bedakan Tidak mempermasalahkan Status sosial Dalam berteman Oke Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi Keluarga Hani kepada Dwi Bersikap tidak Tidak ada yang Tidak dianggap sesuatu yang lain Tidak bersikap Tidak dianggap Tidak bersikap super istimewa Ya tadi dikatakan itu Tidak Bersikap Disini bahasanya super istimewa Tadi ya Namanya Menerbati Banyak Suasanya Waktu kecil Tidak dirosan Bermenukasi Mana tadi kalimatnya Nah Ini 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 mungkin Oh Bukan-bukan diatasnya lagi Nah ini Tidak dirasa minder Nah ini Ayah dan Ibu Hani Tidak juga memperlakukan Dwi super istimewa Karena Dwi anak penjajah kue Ya Tidak bersikap Super istimewa Ya Karena perbedaan Status sosial Perbedaan Status Sosial Ya Mereka menganggap Status sosial Tidak menghalangi Pertemanan Ya Mereka Tidak Membatasi Ya Pertemanan dengan Status sosial Dengan Status Sosial Bagaimana Dwi bersikap Terhadap Terhadap Hani Nah Dwi bersikap Pada Hani Ya Sewacarnya Juga Ya Dwi kagum Dengan Hani Dan keluarganya Walaupun banyak Pegawai Hani Dan Saudara Tetap terlibat Membantu Untuk usaha Orang tuanya Ya Hani Dwi Kagum Dengan Keluarga Hani Ya Walau sudah SES Tapi tetap Bekerja keras Bekerja keras Membahur Dengan Para Pekerja Ya Dengan Para Pekerja Atau pegawai Ya Tidak Terus memisahkan Diri dari pegawai Tidak Ya Tetap Bekerja keras Membungkus patik Dan lain-lain Bagaimana sikap Keluarga Dwi terhadap Hani Keluarga Dwi terhadap Hani Ada disini tadi ya Hani Hani Ya Tidak sungkan Bermain ke rumah Sudara milik Dwi Malah Menikmati makan siang Atau makan jajanan Di rumah Dwi Memang Ibu Pandai Masak Ya Memperlakukan Dwi Seperti anaknya Sendiri Ya Dikasih makan Dikasih tempat Apa Suasananya Apa Adanya Jadi Apa yang dimasak Itu diberikan Ya Hani Juga Merasa Senang Dengan Kedekatan Dan Keseberanan Keluarga Dwi Ya Bagaimana Sikap Keluarga Dwi Terhadap Hani Menerima Menerima Hani Dengan Tangan Terbuka Dan Sudah Dianggap Sebagai Keluarga Sendiri Dianggap Sebagai Keluarga Sendiri Dianggap Sebagai Bagian Dari keluarga Bagian Dari keluarga Ya Sehingga Diajak Makan Bersama Diajak Makan Bersama Ya Dan Berinteraksi Terus Bermain Dan Makan Bersama Dan lain-lain Gitu Sudah Dianggap Sebagai Anak Sendiri Apa Yang Bisa Kita Contoh Dari Hani Hani Juga Ini Yang Bisa Kita Contoh Walaupun Status Sosial Hani Lebih Tinggi Daripada Dwi Sosial Hani Lebih Tinggi Dari Dwi Ya Tetapi Hani Tidak Mempermasalahkan Mempermasalahkan Itu Ya Justru Dia Senang Dengan Kesederhanaan Keluarga Dwi Dengan Kesederhanaan Ya Keluarga Dwi Apa yang bisa kita Contoh dari Dwi Kita bisa Mencontoh bahwa Dwi tidak Minder Tidak Minder Berteman Dengan Hani Ya Dan Tetap bersikap Sewajarnya Sewajarnya Ya Dia Sering Juga Bermain Ke rumahnya Hani Baca-baca Buku Di sana Saat Hani Sedang Mengerjakan Pekerjaan Lain Hani Dan Dwi Membantu Keluarga Hani Juga Untuk Memungkus Batik Dan lain-lain Hani Dan Dwi Berbeda Latar Belakang Ekonomi Keluarga Namun Demikian Mereka Tetap Berteman Baik Hani Tetap Menghargai Dwi Dan Tidak Bersikap Sombong Hani Belajar Kesederhanaan Dari Dwi Dwi Menghargai Hani Dan Tidak Malu Berteman Dengannya Dwi Bersikap Tidak Sombong Dari Hani Dwi Belajar Sikap Tidak Sombong Dari Hani Bagaimana Dengan Kamu Apakah Kamu Juga Merasakan Keragaman Ekonomi Contoh Dwi Dan Hani Dwi Tidak Malu Dengan Kondisi Keluarganya Dan Hani Tidak Sombong Mereka Menghargai Keberagaman Yang Ada Ceritakan Perasaamu Membaca Cerita Hani Dan Dwi Kita Terus Terang Melihat Cerita Seperti Itu Kita Akan Kagum Dengan Sikap Hani Dan Dwi Dwi Kita Bisa Belajar Dengan Kita Bisa Belajar Dari Bagaimana Hani Dan Dwi Dan Dwi Kagum Dengan Sikap Hani Dan Dwi Kita Bisa Belajar Dari Bagaimana Hani Dan Dwi Bersikap Bersikap Dalam Pertemanan Ya Intinya Hani Tidak Menyombongkan Diri Dan Dwi Tidak Minder Ya Poin-poinnya Itu Ya Hani Tidak Menyombongkan Diri Tidak Sombong Ya Dan Dwi Tidak Minder Ya Kita Tidak 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 Minder Berteman Dengan Orang Yang Status Sosialnya Lebih Tinggi Dan Misalnya Kita Dalam Posisi Status Sosial Lebih Tinggi Kita Tidak Perlu Sombong Juga Ya Sama Seperti Sikap Yang Ditunjukkan Hani Banyak Yang Bisa Kita Contoh Dari Keluarga Hani Di Era Globalisasi Ini Jika Kita Mempunyai Kemampuan Keterampilan Dan Sikap Kerja Keras Kita Bisa Mencapai Kesuksesan Namun Kita Harus Tetap Rendah Hati Menghargai Orang Lain Dan Hidup Sederhana Sebutkan Tiga Hal Yang Kamu Pelajari Hari Ini Ya Hal Yang Kita Pelajari Ini Adalah Sikap Hidup Sederhana Kerja Keras Kita Contoh Keluarga Hani Kerja Keras Sikap Hidup Sederhana Terus Kemudian Tidak Sombong Ini Adalah Poin-poin Utama Yang Kita Dapatkan Dari Cerita Tadi Apa Yang Sudah Kamu Pahami Dengan Baik Kita Juga Belajar Bangun Ruang Kita Belajar Bangun Ruang Kubus Kubus Kita Juga Belajar Tentang Globalisasi Ya Kita Juga Bagaimana Sikap Apa Yang Belum Kamu Pahami Apa Yang Kamu Lakukan Agar Lebih Paham Ini Kalian Jangan Sendiri Manfaat Apa Yang Kamu Perlu Dari Pembelajaran Ini Ada Pesan Moral Pesan Moral Ya Dari Sini Terus Kita Bisa Memahami Globalisasi Ya Lebih Memahami Memahami Globalisasi Nah Dan Lain-lain Ceritakan Kepada Orang Tamu Tentang Semangat Ayah Hani Dan Dalam Menjual Batiknya Di Era Globalisasi Mintalah Pendapatnya Tentang Halal Yang Bisa Dicontoh Darinya Sekarang Jaman Global Apapun Produk Kita Bisa Kita Jual Secara Global Juga Kita Langsung Lanjutkan Pembelajaran Tiga Warisan Budaya Indonesia Yang Dikenal Dunia Tidak Hanya Batik Dan Angklung Di bidang Ularaga Pencak Silat Adalah Salah Satu Ilmu Beladiri Khas Musantara Yang Juga Merupakan Warisan Budaya Dunia Kalau Kita Bicara Pencak Silat Salah Satu Bidang Film Dari Indonesia Yang Sangat Terkenal Dengan Kemampuan Pencak Silat Sudah Membintangi Banyak Film Juga Jadi Itu Adalah Salah Satu Upaya Kita Memperkenalkan Pencak Silat Di Dunia Pencak Silat Di Era Globalisasi Silat Merupakan Tradisi Yang Diturunkan Secara Lisan Dari Guru Kemurid Hampir Setiap Daerah Di Indonesia Memiliki Tokoh Pendekar Silat Kebanggaan Pencak Silat Memiliki Gerakan Unik Yang Mengalir Dengan Koreografi Layaknya Tarian Dalam Setiap Gerakan Terkandung Filosofi Hal ini Membuat Pencak Silat Menjadi Salah Satu Ilmu Bela Diri Yang Menarik Minat Dunia Negara Anggota Persilat Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa Saat ini Telah Mencapai 47 Negara Keren Kan Di Beladan Dunia Berbeda Berkembang Berbagai Jenis Olahraga Beladiri Seperti Karate Dari Jepang Taekwondo Dari Korea Kapoeira Dari Brazil Serta Muai Dari Thailand Merupakan Beberapa Contoh Olahraga Beladiri Yang Juga Dikenal Dan Dipelajari Di Indonesia Di Cina Ada Tai Kung Fu Ya Dari Cina Itu Kung Fu Ya Ada Jujitsu Kalau Enggak Salah Ya Globalisasi Di Jepang Ada Juga Kempo Di Jepang Globalisasi Memberikan Kemungkinan Mudahnya Pertukaran Ilmu Termasuk Beladiri Sebagai Generasi Menurutus Kamu Mempunyai Tahung Jawab Untuk Melestarikan Pencaksilat Salah Satunya Dengan Mempelajarinya Ya Kamu Akan Melanjutkan Kembali Mempelajari Olahraga Beladiri Pencaksilat Kamu Akan Mempelajari Teknik Dasar Dalam Gerakan Pencaksilat Teknik Dasar Tersebut Melibuti Kuda-kuda Pola Langkah Pukulan Dan Tanggisan Mari kita Pelajari Lebih dahulu Tentang Kuda-kuda Kuda-kuda Sikap Kakinya Kuda-kuda Adalah Teknik Yang Memperlihatkan Sikap Dari Kedua Kaki Dalam Keadaan Statis Atau Diam Teknik Ini Digunakan Untuk Mendukung Sikap Pasang Pencaksilat Kuda-kuda Juga Dibergunakan Sebagai Latihan Dasar Pencaksilat Untuk Memperkuat Otot-otot Kaki Ataupun Kuda-kuda Dapat Dibahami Sebagai Berikut Satu Kuda-kuda Tengah Kuda-kuda Tengah Kedua Kaki Melebar Sejajar Dengan Bau Dan Berat Badan Ditopang Secara Merata Oleh Kedua Kaki Dapat Juga Dilakukan Dengan Posisi Serong Posisi Kedua Telapak Kaki Berada Di depan Sedangkan Kaki Lainnya Berada Di belakang Berat Badan Ditopang Oleh Kaki Depan Posisi Kedua Telapak Kaki Membentuk Sudut Sekitar 90 Derajat Ya Kayak Grup T Ya Oke Kemudian Kuda-kuda Samping Kuda-kuda Samping Posisi Kuda Kaki Melebar Sejajar Dengan Tubuh Berat Badan Ditopang Oleh Salah Satu Kaki Ini Berat Badan Kesini Di depan Kalau Disini Berat Badan Ada Di Tengah Kuda-kuda Samping Sudah Tentunya Kamu Mempelajari Pola Langkah Dalam Silat Di Kelas Sebelumnya Yaitu Pola Langkah Kedepan Ini Langkah Kedepan Kesamping Kanan Kedepan Kanan Kedepan Kiri Ini Kedepan Langkah Lurus Kedepan Kiri Kedepan Kanan Sesuai Dengan Namanya Dari Titik Sini Dari A1 Misalnya Ke D1 Berarti Kaki Ini Kesini Langkah Lurus Kedepan Ada Langkah Samping Ada Langkah Serong Bisa Langkah Serong Kedepan Juga Langkah Serong Ke Belakang Kamu Dapat Pertanya Langsung Kepada Guru Tentang Hal Yang Ingin Diketahui Lebih Lanjut Tentang Teknik Dasar Kuda-kuda Dan Pola Langkah Sekarang Kamu Akan Berlatih Sikap Pasang-pasang Kuda Yang Dikombinasikan Dengan Variasi Pola Langkah Sebelumnya Perhatikan Peragaan Yang Dilakukan Oleh Guru Dengan Deli Di Wah Ini Gerakan Menendam Ya Di era Globalisasi Sekarang Ini Tentunya Kita Sering Menyaksikan Olahraga Bedar Diri Pencaksilat Ditayangkan Di Acara-acara Televisi Bagaimana Dengan Energi Listrik Dan Pembangkit Tenaga Listrik Bisa Sampai Rumah Kita Oke Sekarang Menyalurkan Energi Listrik Bagaimana Listrik Bisa Dari Pembangkit Di sana Misalnya Di Jawa Ini Ada Di Python Sampai Surabaya Sini Ya Atau Ke Jakarta Ya Listrik Memiliki Peran Penting Di Era Globalisasi Ya Semua Gadget Kita Ini Pakai Listrik Ya Tidak Dapat Dibungkiri Bahwa Globalisasi Terjadi Karena Perkembangan Teknologi Di Berbagai Bidang Yang Didukung Oleh Peran Listrik Sebagai Sumber Energi Di Dalamnya Ya Dan Hero Di Teknologi Ini Adalah Orang Yang Sangat Berpengaruh Tesla Ya Nikolas Tesla Listrik Dapat Dihasilkan Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Yang Tersedia Di Alam Seperti Aliran Sungai Atau PLTA Ya Pembangkit Listrik Tenaga Air Panas Bumi Atau PLDU Uap Uap Yang Bertekanan Tinggi Untuk Menggerakkan Turbin Terus PLTA Juga Tapi Angin Ya Pembangkit Listrik Tenaga Angin PLTA Ini Ada Dua Versi Air Dan Angin Ya Ada Yang Menyebut Di Beberapa Tulisan Itu PLTB Tenaga Bayu Ya Bayu Itu Artinya Angin Juga Untuk Memperakan Setelah Energi Listrik Dihasilkan Di Pusat Pembangkit Energi Listrik Juga Kemudian Dinaikkan Tegangannya Oleh Transformator Penaik Tegangan Ya Hingga 500.000 KV KV Ya Ini Namanya Penaik Tegangan Ini Transformator Step Up Ya Transformator Langkah Ke atas Atau Menaikan Tegangan Baru Kemudian Disalurkan Ke Tempat Ya Menggunakan Sistem Transmisi Yang Dinamakan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Sutep Sekali Lagi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Itu sebabnya Sutep Itu di atas Ekstra Tinggi Ya Namanya aja Sutep Saluran Udara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Yang Menyalurkan Energi Listrik Dari Pusat Pembangkit Setelah Melalui Sutep Yang Melintasi Wilayah Pegunungan Atau Hutan Hutan Energi Listrik Kemudian Masuk Ke Gardu Induk Kenapa Tegangannya Harus Tinggi Efisiensi Ya Listrik Akan Lebih Efisien Kalau Ditransmisikan Dengan Tegangan Tinggi Daripada Arusnya Yang Tinggi Di Gardu Induk Energi Listrik Diturunkan Lagi Biar Apa Tidak Berbahaya Ya Karena Tegangan Tinggi Sangat Berbahaya Diturunkan Lagi Tegangannya Oleh Transformator Penurun Tegangan Atau Step Down Ya Menjadi Menengah Sekitar 20 KV Jadi Tadinya Ditransmisikan 500 KV Disebarkan Ke Apa Di Gardu Induk Diturunkan Lagi Ya Menjadi 20 KV Kemudian Energi Listrik Disalurkan Ke Gardu Gardu Distribusi Ini Sudah Dekat Pelanggan Ya Diturunkan Kembali Tegangannya Dalam Distribusi Menjadi Rendah 220 Volt Ini Memang Kalau Kena Bisa Mematikan Tapi Bahayanya Enggak Se ekstrem Yang 500 KV Atau 20 KV Ya Tegangan Sebesar Ini Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Rumah Tangga Dulu Diturunkan Menjadi 110 Volt Tapi Kehilangan Efisiensinya Menjadi Sangat Ngedrok Jadi Teknologi Sudah Tidak Dipakai Lagi Sekarang 220 Akhirnya Energi Listrik Disalurkan Ke Rumah Rumah Warga Dengan Adanya Listrik Ini Masyarakat Dapat Mengakses Informasi Yang Berasal Dari Berbagai Belang Dunia Tanpa Listrik Tentu Hal Itu Tidak Bisa Terjadi Karena Alat-alat Yang Digunakan Untuk Receiver Penerima Seperti Ini Semuanya Pakai Listrik Mau Handphone Mau Radio Mau Televisi Semuanya Pakai Listrik Lalu Bagaimana Dengan Daerahmu Apakah Kamu Telah Merasakan Manfaat Listrik Dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Karena Pak Ali Di Surabaya Ya Sudah Sudah Dulu Mungkin Di Daerah-daerah Yang Terpencil Mungkin Belum Nah Ini Ada Solusi Bisa Pakai Tenaga Surya Atau Mikro Hidro Kalau Di Sekitarnya Ada Sungai Jawablah Pertanyaan Berikut Berdasarkan Tekst Diskusikan Bersama Teman Untuk Mendapatkan Jawaban Yang Lengkap Dan Tepat Ya Nah Ini Kita lanjutkan Di Sini Apa Jenis Sumber Daya Alam Yang Bisa Digunakan Untuk Sumber Daya Alam Yang Adalah Minyak Bumi Minyak Bumi Tapi Tidak Disebutkan Detek Minyak Bumi Dan Atau Batu Bara Ini Saya Tandai Saya Tandai Saya Kasih Ini Deteks Tidak Ada Tapi Ini Memang Ada Yang Deteks Ada Itu Mulai Nomor Dua Nomor Dua Ini Air Ya Terus Kemudian Nomor Tiga Ini Deteks Ada Juga Ya A I R Ini Satu Saja Air Ada Angin Ya Ini Deteks Ada Terus Kemudian Ada Panas Bumi Ya Nomor Empat Ini Deteks Ada Panas Bumi Ini Yang Sedang Dibanyak Dipakai Oleh Negara Negara Sedang Dikembangkan Sedang Apa Maksudnya Sangat Diminati Ini Adalah Tenaga Selain Tenaga Angin Ya Ini Ada Tenaga Surya Ya Di Beberapa Negara Termasuk Negara China Itu Ladang Untuk Tenaga Suryanya Itu Bisa Sampai Menutupi Gurun Ya Itu Di Cina Dan Australia Itu Sedang Kencar Tenaga 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 Nuklir Nuklir Itu Bagi menjadi Dua Ada Fusi Dan Fisi Ya Dan Di Jepang Sudah Yang Di Fukushima Yang semat Retak Dari Itu Ada 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 Nuklir Ini Cuma Sumber Daya Alam Ya Ini Yang Saya Kasih Ini Tidak Ada Deteks Ya Tidak Ada Deteks Surya Ini Juga Ada Deteks Yang Ada Deteks Air Angin Dan Panas Bumi Ya Apa Fungsi Sutet Pada Sistem Transmisi Listrik Untuk Menyalur Untuk Transmisi Jarak Jauh Untuk Transmisi Listrik Listrik Jarak Jauh Secara Efisien Saya Tambahkan Secara Efisien Ya Agar Apa Kehilangan Daya Listrik Bisa Sangat Dikurangi Mengapa Energi Listrik Dari Pusat Pembangkit Listrik Perlu Dinaikkan Lalu Diturunkan Tegangannya Sebelum Disalurkan Ke rumah Rumah Karena Dalam Transmisi Ya Akan Lebih Efisien Ya Kalau Ditransmisikan Menggunakan Tegangan Tinggi Ya Transmisi Tegangan Tinggi Akan Lebih Efisien Daripada Arus Tinggi Ya Dibandingkan Arus Tinggi Tegangan Rendah Arusnya Tinggi Tegangan Rendah Ya Kalau Secara Rumus Kehilangan Daya Kalau Tegangan Tinggi Nggak Usah Rumusnya Dulu Ya Ini Aja Cukup Ya Intinya Transmisi Akan Lebih Efisien Kalau Ditransmisikan Menggunakan Tegangan Tinggi Dibanding Arus Tinggi Ya Bagaimana Sistem Transmisi Tersebut Memiliki Peran Penting Di Era Globalisasi Ini Jelaskan Dengan Singkat Ya Ini Penting Ya Karena Agar Agar Energi Listrik Bisa Lebih Merata Ya Bagaimana Sistem Transmisi Memiliki Peran Penting Daerah Globalis Sehingga Semakin Banyak Daerah Yang Bisa Menikmati Aliran Listrik Aliran Listrik Ya Alasan lain Karena Sumber Energi Listrik Ya Itu Mungkin Jauh Dari Pemukiman Ya Alasan lain Seperti itu Bisa juga Alasannya kedua Sumber Energi Listrik Ya Kadang Jauh Dari Jauh Dari Pemukiman Atau Tempat Dibutuhkannya Tempat Dibutuhkannya Ya Misalnya Sumber Energinya Untuk Listrik Itu Ada Di Python Ya Tapi Yang Membutuhkan Surabaya Kan Perlu Diteransmisikan Kesini Atau Malah Di Jakarta Jauh Ya Jadi Itu Perlu Transmisi Ya Topik Masalah Paragraf Deret Penjelas Nah Sekarang Paragraf Satu Ya Kita Lihat Paragraf Satu Ini Topik Permasalah Apa Kita Lihat Di Paragraf Nya Mana Listrik Nah Ini Adalah Paragraf Satu Ya Ini Adalah Satu Paragraf Satu Ya Listrik Memiliki Peran Penting Di Era Globalisasi Yang Lain Menjelaskan Intinya Disini Ya Listrik Memiliki Peranan Penting Di Era Globalisasi Nah Ini Adalah Topik Masalahnya Atau Pokok Pikirannya Ide Pokoknya Ini Paragraf 2 Ya Deret Penjelasnya Nah Setelah Energi Listrik Dihasilkan Dari Pusat Ya Kita Pakai Warna Apa Enaknya Warna Biru Coba Ya Nah Ini Setelah Energi Listrik Dihasilkan Di pusat Pembangkit Listrik Ya Kemudian Dinaikkan Tegangannya Ya Transmisi Intinya Ya Ya Ini adalah Paragraf 2 Topik Utamanya Sebenarnya Adalah Transmisi Ya Nah Ini Adalah Transmisi Mana Kalimat Yang Menunjukkan Transmisi Ya Kembali Ketegangannya Akhirnya Listrik Disalurkan Ke rumah-rumah Warga Kemudian Dinaikkan Tegangannya Transformator Kemudian Disalurkan Ke Bagai Tempat Yang Menggunakan Sistem Menggunakan Sutex Kemudian Listrik Nah Ini Dianu Aja Sistem Transmisi Pakai Tulisan Aja Gak Bisa Langsung Disimpulkan Disini Berdasarkan Hasil Diskusi Tentang Informasi Penting Dalam Setiap Paragraf Dari Disini Sistem Transmisi Wah Ini Sebentar Sebentar Wah Ini kok Ada Wah Wah Ini Ada apa Ini kok Ada Error Wah Ada error Disini Nah Sudah Kembali Normal Lagi Maaf Ya Sampai Mana Tadi Sampai Sini Ya Nah Paragraf Dua Paragraf Dua Efek Ini ya Transmisi Sistem Transmisi Untuk Menyalurkan Sistem Transmisi Topik Permasalahnya Paragraf Satu Tadi Topiknya Ini ya Listrik Memiliki Peran Penting Di Era Globalisasi Tetap Topik Permasalahnya Adalah Ini Ya Mungkin Ada Beberapa Hal Penting Ya Dari Topik Ini Informasi Penting Adalah Semua Peralatan Membutuhkan Energi Listrik Ya Banyak Peralatan Ya Menggunakan Menggunakan Energi Listrik Ya termasuk Handphone Televisi Radio Di Perkerb Dua ini Adalah Sistem Transmisi Listrik Listrik Diperlukan Sistem Transmisi Listrik Listrik Jarak jauh Menggunakan Sutet Ya Menggunakan Sutet Ya Sistem udara Tegangan Ekstra Tinggi Ya Untuk Efisiensi Ya Tegangan Dinaikkan Ya Tegangan Dinaikkan Kemudian Diturunkan Lagi Di pelanggan Dinaikkan Kemudian Diturunkan Lagi 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 Di Pelanggan Oke Kesimpulan Pesan Yang terdapat Pada Penulis Kesimpulan Pribadi Dari Penulis Kita Lihat Disini Ya Ini Adalah Paragraf Kedua Ya Sekarang Paragraf Ketiganya Dengan Adanya Listrik Kini Masyarakat Dapat Mengakses Informasi Yang berasal Dari Belang Dunia Tanpa Listrik Tentunya Hal sebut Tidak Bukan Bisa Terjadi Ini Adalah Kesimpulan Dari Penulis Oke Saya Kopas Saja Biar Tidak Terlalu Lama Dan Tulisannya Lebih Bagus Juga Karena Ini Tulis Cetak Ya Banyak Yang Komplain Masalahnya Tulisannya Pak Ali Susah Dibaca Agak Susah Memang Nulis Di Plastik Gitu Ini Pakai Mos Pen Jadi Agak Licin Kamu Telah Memahami Kamu Telah Memahami Proses Penyaluran Energi Listrik Dengan Sistem Transmisinya Komponen Utama Pada Proses Penyaluran Energi Listrik Adalah Sistem Transmisi Sistem Distribusi Serta Transformator Penaik Dan Penurun Tegangan Sistem Transmisinya Sistem Distribusinya Dan Transformator Penaik Dan Penurun Jadi Sistemnya Ada Dua Transformator Ada Dua Poinnya Dari Yang Ini Jadi Sistem Transmisi Dan Distribusi Itu Pengiriman Dan Ini Penyebaran Siapakah Penemu Sistem Transmisi Tersebut Baca Informasi Singkat Berikut Untuk Menambah Wawasan Ilmu Pengetahuan Ya Saya Singgung Tadi Nikola Tesla Nama Nikola Sekarang Jadikan Produk Ini Produk Truk Dengan Bahan Bakar Hidrogen Dan Tesla Sendiri Adalah Produk Kendaraan Dengan Bahan Bakar Listrik Jadi Nama Nikola Tesla Ini Sampai Sekarang Dikenang Orang Jadikan Nama Perusahaan Seorang Yang Berkebangsaan Yugoslavia Adalah Penemu Sistem Pembangkit Transmisi Listrik Pada Tahun 1995 Ada Dua Sistem Sistem DC Yang Diakui Oleh Thomas Alva Edison Dan Sistem AC Yang Dikembangkan Sendiri Ya Sejak Kecil Nikola Memiliki Rasa Ingin Tahu Yang Besar Tentang Berbagai Hal Ya Sangat Menyukai Matematika Dan Fisika Ya Nakali Sedikit Sama Thomas Alva Edison Ya Lagernya Bikin Sendiri Sistem Yang DC Justru Yang Eh Sistem AC Yang Akan Menjadi Juaranya Sampai Sekarang Kita Pakai Sistem Itu Ya Dan Merancang 24 Jenis Dinamo Ya Setelah Malika Orvarate Menemukan Energi Listrik Ya Nikola Mengembangkan Penemuan Tersebut Dengan Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air Atau PLTA Pertama Di Dunia Karena Beliau Itu Orang Yang Sangat Memahami Hubungan Antara Listrik Dengan Magnet Ya PLTA Tersebut Memanfaatkan Air Terjun Niagara Di Amerika Serikat Mereka Sejak Maka Sejak Saat Itu Listrik Menerangi Dunia Hingga Sekarang Berkat Penemuan Nikola Tesla Kini Sebagian Besar Warga Dunia Telah Menikmati Listrik Kita Harus Bersyukur Pada Tuhan Yang Telah Menyediakan Perakam Sumber Daya Alam Yang Bisa Digunakan Sebagai Pembangkit Energi Listrik Pada Pembelajaran Sebelumnya Kamu Telah Menulis Tentang Proses Menghasilkan Energi Listrik Pada Pembangkit Listrik Sederhana Mikro Hidro Sekarang Coba Tuliskan Dengan Runtut Kelanjutan Dari Tulisamu Yaitu Tentang Proses Penyaluran Energi Listrik Yang Telah Dihasilkan Oleh Pembangkit Listrik Mikro Hidro Tersebut Kamu Dapat Menambahkan Gambar Untuk Memperjelas Tulisanmu Isi Tulisanmu Adalah Tentang Proses Penyaluran Listrik Dari Pembangkit Mikro Hidro Sehingga Sampai Rumah-rumah Warga Di lingkuan Tempat Tinggalmu Perhatikan Kosa kata Bagu Kalimat Efektif Pada Tulisanmu Ya Setelah Listrik Dibangkitkan Energi Listrik Dibangkitkan Atau Ini Judulnya Kok tidak ada Penyaluran Energi Listrik Pada Penyaluran Energi Listrik Mikro Hidro Atau Transmisi Energi Listrik Mikro Hidro Biar Lebih Keren Ya Energi Listrik Mikro Hidro Ya Setelah Energi Listrik Dibangkitkan Kita perlu Mentransmisikannya Ke pelanggan Ya Karena pada umumnya jaraknya dekat Jaraknya Dekat Kita tidak perlu Ya Menggunakan Ya Sistem Sustet Ya Sustet Tidak perlu Tapi harus dipastikan Yang harus dipastikan adalah Dipastikan Tegangan output Yang sampai Sampai di Sepelanggan Adalah 220 volt Karena Ini Tegangan yang umum Yang umum Yang umum Digunakan Ya Hampir seluruh gadget yang ada di pasaran Ya Peralatan Yang Beredar Di pasaran Kita menyesuaikan tegangan tersebut dengan menggunakan transformator Tegangan tersebut Tegangan tersebut Menggunakan Transformator Ya Energi listrik Disalurkan Dengan Kawat tembaga Atau kabel Yang terbuat dari tembaga Kawat kabel tembaga Gitu saja Ya Dan Pada Jangan usah Dan pada Tiang-tiang lesik Listrik Dan Harus dipastikan Laman Dari Cangkauan Akak tinggi ya Warga Karena Tegangan ini Sangat berbahaya Tegangan Listrik Sangat berbahaya Ya Dan harus dirawat Ya Ini sangat berbahaya Tapi juga Sangat bermanfaat Seperti api Berbahaya dan bermanfaat Jadi Harus hati-hati Dalam penanganannya Ya Kemudian Ini saja Rasanya ya Perhatikan penggunaan Kota-kota Bagu Tulis tulisannya Tentang proses penyaluran Energi listrik Dari pembangkit Mikro hidro Sehingga sampai ke rumah-rumah Warga Di lingkungan Tempat tinggalmu Ya Ini Ayo renungkan Ini bisa ditambahkan sendiri ya Sampai di warga Seperti apa Nah oke Sebutkan tiga hal yang kamu pelajari hari ini Ya Kita mempelajari tentang Ya Kita mempelajari tentang ini ya Apa Cara penyaluran listrik Penyaluran listrik Listrik Nah selain cara penyaluran kita juga Mempelajari apa lagi Cara pembangkitannya juga tadi ya Kita bisa lihat sih Di sini kita akan fokus pada Bab tiga ya Ini bab dua Tema tiga Tema tiga ini Ah pencak silat Ya Tadi kita baca juga tentang pencak silat Ya Taruh di atasnya aja Karena ini yang sebelumnya Pencak silat Cara penyaluran energi listrik Dan kita juga belajar tentang Ini ya apa Nah Belajar tentang penemu ya Penemu sistem transmisi listrik Ya Penemu Ya Penemu sistem Ya Pembangkit listrik Dan transmisi Listrik Ya untuk Ya untuk informasi Lebih mendatil lagi Lebih mendalam lagi Banyak apa Konten-konten di youtube Yang sudah membahas tentang Nikola Tesla ini Itu adalah Tokoh yang sangat baik hati Ya Sebelum meninggal Nikola Tesla Sempat ingin membuat Sistem transmisi listrik Yang Tanpa kabel Dan itu maunya Diberikan gratis Sampai meninggal Itu belum terwujud Dan itu Sangat disayangkan Apa yang sudah kamu Pahami dengan baik Ya kita Sistem transmisi Ya Sistem Transmisi Ya Terus kemudian Apa manfaat yang kamu Perlu dari pembelajaran Hari ini Ya memahami Sistem transmisi Dan bahaya listrik juga Ya memahami Sistem Transmisi Ya Nilai-nilai apa yang dapat Kamu terapkan dalam kehidupan Sehari-hari Ya kita bangga Dengan banyak silat Bangga Dengan Produk dalam negeri Dalam negeri Ya Terus kemudian Kita bisa Memanfaatkan Energi listrik Ya Memanfaatkan Energi Tapi nilainya apa ya Ya Nilai dari Ini ya Gemer Belajar tentang Tentang teknologi Gemer Belajar Tentang Teknologi Karena kita ini Sudah masuk globalisasi Jadi kita Bukan hanya Pemakai teknologi Kalau bisa Kita menjadi pemainnya Ya Jangan hanya Ngarep Atau berharap Penemuan-penemuan Orang lain Terus yang kita serat Kita juga bisa Menemukan Seperti itu Ya Sistem-sistem Yang seperti itu Ya Salah satu Orang yang Memikirkan 5G Ya Ini dari Indonesia Ya Yang bikin Algoritma Dari 5G Teknologi Informasi Terbaru Ya Mungkin Ada beberapa Negara yang Sudah menggunakan Teknologi ini Ini Indonesia Ya Yang menemukan Namanya Kalau gak salah Koyrul siapa Anak diri Ya Cari tahu Dari orang tuamu Tentang Seni bela diri Ya Pencak silat Yang mereka Ketahui Ya Untuk Pembelajaran selanjutnya Kita akan Pelajari di Video selanjutnya Untuk video ini Cukup dulu Thank you for watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton